ini ada Romo Singgi Halo Romo Singgi nama budaya ya silahkan Romo mau bertanya mungkin selamat malam Bante ya saat malam Romo ya baik jadi topik malam ini usaha benar ya Bante jadi usaha benar ini bagian dari sama dikonsentrasi ya upaya benar ya Bante ya jadi ada empat itu usaha melenyapkan kegiatan kejahatan yang telah tinggal mencegah ya ya itu kemudian usaha mencegah timbulnya kejahatan yang belum timbul kemudian usaha membangkitkan kebajikan yang belum timbul dan usaha mengembangkan kebajikan yang telah timbul ya jadi eh yang ingin saya tanyakan gini Bante jadi kita kan sedang berusaha ini berusaha sesuai dengan eh yang di anjurkan oleh Sang Buddha dengan empat usaha yang benar itu kita terus berusaha dengan konsentrasi yang benar daya upaya benar nah cuman kadang gini Bante kita ke wihara ya di wihara justru seharusnya kita bisa belajar untuk mendapatkan hal-hal yang ini yang daya upaya benar ini tapi ada dimana satu kondisi orang-orangnya justru orang-orang yang senior Bante yang dimana seharusnya sih tingkat damanya pengertian dan damanya juga sudah lumayan lah tapi justru dari merekalah yang istilahnya kita mereka itu jadi guru kita untuk keempat masalah ini jadi melenyapkan kejahatan yang yang telah timbul mengencegah timbulnya yang belum timbul kemudian yang tadi empat itu nah apakah kita eh bisa mengambil atau pelajar dari mereka yang mereka istilahnya apa ya Bante mereka dengan sikap dan tindakan mereka itu otomatis membuat kita eh terpancing terpancing untuk eh misalkan dalam pikiran yang kurang bagus kemudian jangan sampai juga kita mengeluarkan ucapan yang kurang bagus ataupun perbuatan seperti itu Bante nah apakah kita tetap eh seperti tadi kan Bante bilang eh ya kita jangan eh terlalu dekat dengan hal yang buruk seperti itu kita tahu mereka harusnya sih dengan kapasitas mereka yang damanya yang sudah lumayan harusnya sih tidak melakukan hal yang seperti itu nah apakah kita menghindar ataukah kita tetap ke bergaul dengan mereka di wihara itu ataukah kita bisa belajar seperti sekarang ini kita belajar online kita belajar di rumah untuk diri kita sendiri atau bagaimana misalkan seperti itu Bante mungkin ada tips dari Bante jadi eh tujuannya sebenarnya kembali untuk menjaga kita menjaga diri kita supaya tidak kita tetap mempunyai daya upaya yang benar dan usaha yang benar seperti itu Bante terima kasih Bante selamat malam ya kita bertemu banyak orang ada yang baik ada yang tidak baik yang baik menjadi motivasi kita untuk seperti mereka yang baik supaya kita lebih semangat mengembangkan kebaikan ketemu yang tidak baik itu juga memotivasi kita untuk tidak mencontoh mereka untuk tidak mengikuti mereka ya oh ternyata dia tidak baik oh jangan sampai saya seperti dia kan gitu kan nah jadi kita ketemu orang baik orang tidak baik itu menjadi guru kita sebenarnya guru kita untuk menjadi kita lebih baik lagi yang baik kita contoh yang tidak baik kita berusaha untuk men jadikan dia contoh juga untuk kita supaya tidak mengikuti seperti itu begitu nah terus kalau misalnya ketemu orang-orang seperti di wihara yang menumbuhkan yang tidak intinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya sebetulnya kita juga boleh saja bergaul dengan mereka sebatas sebatas sebagai teman saja tapi bukan akrab dengan dia jadi bedakan antara akrab dengan sebagai teman saja kalau akrab itu bergaul sampai tahu keluarganya lah sampai wah sering komunikasi lah begitu tapi kalau sebagai teman saja ya ketemu di wihara aja ya hai 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 selesai keluar dari wihara ya sudah jarang ketemu lagi gak pernah komunikasi lagi nah itu sebagai teman seperti itu ya nah jadi memang hal itu juga gini kalau misalnya kita ketemu orang yang tidak sesuai dengan kita atau tidak kita senangi kalau kita ketemu itu tanpa disadari bisa menumbuhkan kebencian ketidaksenangan nah itu harus cepat disadari karena ya itulah ketemu yang tidak menyenangkan muncul kebencian ketemu yang menyenangkan muncul kemelekatan jadi dua-duanya harus disadari oh kalau yang menyenangkan aman gak usah diperhatikan tidak nah saya mengingatkan lagi kepada anda semua yang di zoom ini berlatih bawana berlatih pengembangan batin itu bukan hanya duduk berapa lama anda bisa duduk setelah itu selesai karena saya sering sekali mendengar orang-orang itu bercerita bahwa oh itu si A sudah ikut retret bolak-balik tapi waduh orang kelakuannya kok begitu ucapannya kasar tidak menyenangkan sombongnya begitu udah ada guna dia tuh nah akhirnya begitu itu si B rajin kewihara tapi kelakuannya mudah tersinggung orangnya baik saya gak usah kewihara sudah kalau begitu ah gak meditasi juga saya baik-baik aja nah karena orang salah pandang terhadap yang namanya meditasi bawana dikatakan pengembangan batin lebih luas pengembangan batin bawana itu ya dikatakan bukan hanya anda duduk bisa berjam-jam begitu ya oke lah anda bisa duduk berjam-jam tapi meditasi bawana itu seperti anda belajar sepeda ya anda belajar sepeda kemudian anda bisa naik sepeda setelah anda bisa naik sepeda anda pamer sama orang-orang nih saya bisa naik sepeda nih hebat loh saya bisa lepas tangan lagi hebat saya apakah sampai disitu saja anda belajar naik sepeda gunanya padahal belajar naik sepeda gunanya adalah supaya anda bisa pergi ke tempat yang jauh lebih cepat daripada kalau jalan kaki gitu jadi sepeda itu sebagai alat saja untuk mencapai sesuatu yang lebih baik yang mempermudah kita nah sama kita belajar meditasi itu fungsinya itu sebagai alat saja bukan sebagai tujuan jadi tujuan dengan kita belajar meditasi itu fungsinya adalah supaya mengurangi atau mengenyapkan kotoran batin kita terus kita bisa mengembangkan hal yang baik menjadi kita menjadi lebih bijaksana mengenal diri kita sendiri nah oleh karena itu yang namanya meditasi bahwa anak bisa dikatakan bukan hanya duduk sudah gitu selesai bebas sudah saya mau ngapain tidak terkendali sudah pikiran ucapannya tidak begitu dalam samadhi dalam sati pengembangan sati itu sepanjang hari selagi selagi apa namanya sadar tidak terlelap ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdian dalam brahma itu kan dalam karanimetasutah nah jadi kita semua punya tugas bukan untuk biku saja untuk semua manusia kalau bisa itu coba dari pagi bangun sampai tidur lagi sadarlah kembangkan kesadaran mungkin kita sering bolong jangankan itu baca parita aja ya karena saya setiap malam chanting itu baca parita kalau lagi melamun pikirannya baca paritanya bisa salah-salah ya ada yang bacanya begini arah arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang harusnya begitu kan ya enggak budang saranang gak cami loh kok larinya ke budang saranang gak cami karena kesadarannya lagi lompat gitu nah sati jadi kita ini berusaha melatih batin kita seperti kita naik sepeda itu dibiasakan cobalah sekitar harian ingatkan terus diri kita ini saya ini sedang apa sih sekarang saya sedang apa sekarang ini apa karena hidup sekarang inilah yang nyata yang lalu itu sudah tidak nyata yang akan datang sudah tidak nyata jadi kita ini sebetulnya setiap detik itu mati lahir lagi mati lahir lagi mati lahir lagi pikiran ini muncul lenyap muncul lenyap muncul lenyap badan jasmani ini sebetulnya kalau kita teliti ini muncul lenyap muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap begitu, tapi pikiran kita, konsep kita berpikir bahwa semuanya itu tetap saja, tidak berubah padahal kita ini setiap saat itu berubah nah itu bisa disadari dengan bagaimana, dengan banyak melihat ke dalam jadi kebiasaan seorang Buddhis itu harusnya melihat ke dalam ada rasa tidak nyaman siapa yang menderita diri sendiri, nah oleh karena itu yang diatasi adalah diri sendiri muncul jengkel marah, gara-gara orang bikin jengkel, siapa yang jengkel diri sendiri, berarti diri sendiri yang harus diatasin bukan orang lain ya, itu prinsipnya seorang Buddhis seorang Buddhis itu melihatnya ke dalam terus, dia gak pernah menyalahkan yang di luar yang di luar itu menjengkelkan waduh kok ada perang ini waduh manusia ini kok sekarang begini oh langsung yang ke dalam oh saya jengkel ya gitu nah jadi ketika kita tadi ketemu orang terus kita bilang wah ini orang kok harusnya dia begini terus gini eh ternyata saya juga sombong ya saya juga tidak lebih baik daripada mereka kok kenapa saya harus mengatakan itu kepada orang lain nah itu akhirnya instruksi diri ya saya juga polinya bisa muncul pikiran seperti itu lihat bantai A bantai B bantai C misalnya kok tidak sesuai kemudian saya lihat diri sendiri ya lah saya juga tidak lebih baik daripada dia ya sudah lah ngapain ngurusin orang lain saya aja belum beres-beres ngurusin diri sendiri aja gak beres-beres mau ngurusin orang lain biarlah orang lain mau apa tapi yang penting saya bisa menjaga pikiran saya tidak benci tidak serakah nah itu sebetulnya mengembangkan sati itu sangat penting ya begitu Romo terima kasih sudah cukup Romo ya ya terima kasih ya terima kasih Romo terima kasih selamat menikmati